Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Manakad Jibril Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh mahlukku Bahwa aku mencintai Anies Baswedan Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit Seluruh mahluk di bumi, cintailah Anies Baswedan Maka insya Allah, mahluk di langit dan mahluk di bumi Semuanya akan mencintai Anies Baswedan Dan mendoakan pada 14 Februari Insya Allah, Anies Baswedan presiden Republik Indonesia Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden Harus dipertanyakan keislamannya Luar biasa, Allah akbar Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Quran Surah Al-Qasus ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Dukhan ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin ayat 3 Tapung tangan untuk kemenangan Amin Amin menang Amin kalah Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran Quran Surah Al-A'raf ayat 68 Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih Karena berarti udah biasa baca Al-Quran Orang yang biasa baca Al-Quran Insya Allah bijaksana, Insya Allah amanah, Insya Allah Hatinya lembut, gak keras Insya Allah akan memikirkan rakyat Insya Allah takut sama Allah Mau ngelakuin hal-hal zolim Dijaga sama Allah Boleh gak? Gak usah debat doang Kan muslim semua tuh calon-calonnya Ngaji Boleh gak? Misalnya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gue? Mak-mak doang Ya pengen aja gitu Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam Itu baru pemimpin Juga kita nyuruh ngaji Karena semua calonnya itu muslim Tujuannya Minimal kan berpegangan dengan satu agama Nih Kan gue kagak ngenyuruh orang yang non muslim ngaji Nah apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya Ih sebal nih Maaf kalau kami katakan Maaf kalau kita sebutkan Bahwa dari tiga calon yang sekarang diusung Yang kami kenal Yang kami ingat Yang kami tahu Sehingga ini menjadikan putusan kami bulat kepada orang ini Dia tidak meminta Tapi diminta Dia tidak mendatangi Tapi didatangi Inilah dia Anies Baswedan Demi Allah Hamba Allah ini tidak fanatik pada makhluk Karena dia pun tidak pula luput daripada banyak salan dan hilang Tapi dalam hal ini Beliau secara pribadi Keakhlaikan dan sebagainya Kami lihat Awal kajian khutbah kita tadi Sampai akhir Kita melihat ada pada diri beliau dengan izin Allah Dan ditambah lagi Beliau tidak menginginkan Atau meminta Memohon Bahkan calon presiden termiskin Adalah beliau Hadirin yang kami cintai Setelah itu Apa yang akan kita katakan Saat ada orang meminta jabatan Menginginkannya Dan bahkan membagi-bagi uang Agar dia pilihlah saya Agar dia Diangkat dan dipilih Bagi-bagi uang Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Umar bin Khattab telah sepakat dengan para ahlul halli wal aqdi Mengangkat fulan Menjadi gubernur di daerah Hanum Paginya dia diputuskan Siangnya datang orang itu Ya amiral mu'minin Angkatlah saya menjadi gubernur di daerah Hanum Kata Umar bin Khattab Pagi kami sepakat memang Engkau yang akan kami pilih Engkau yang akan kami kirim Bulat sudah suara kami Tapi sayang Dengan engkau datang Kau minta kami batalkan Kami akan angkat orang lain Sampai begitunya para sahabat hati-hati Karena Allah tak akan tolong orang meminta jabatan Allah akan tinggalkan dia Dia akan hina Dan dia akan lemah Di akhirat kita tahu Yang paling banyak di dalam neraka dari umatku ke tanah dia adalah Orang-orang kaya dan para penguasa Saya menentang politik identitas Karena bagi saya Politik identitas dengan membaham bahwa agama itu Mempermainkan agama Mengajak-ngajak orang Untuk ikut demi agama Padahal yang ngajak ini sebetulnya Mencari dunia Yaitu jabatan Dunia Kepada orang banyak Katanya ngajak-ngajak Kalau ikut saya masuk surga Nyoblo saya masuk surga Orang yang kita mendukung Anies Sebagai presiden Harus dipertanyakan keislamannya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mempolitisasi agama Akali gimana coba Lu kalau mau jilat Jilat aja Gak usah lu bawa-bawa agama Ada lagi juga yang komen Gasopan lah Semua orang tua ngomong kayak gitu Ini masalah agama Menabung ya Lu jangan pernah Permainin agama Apalagi mempolitisasi agama Ingat Setelah video aku Progmafud dari Menuh warna Nggak tahu beda Godebek dan Polybek Ditonton 2,6 M Ada lagi artis bilang Presiden Harus bisa ngaji Artis ini bilang Kalau capes bisa ngaji Yang mana suaranya merdu Itu yang kita pilih Begitu ya Sampai-sampai Cici Agnes Bikin gini Pilih paslenya merdu ngaji Emang pilih presiden Apa mau cari guru ngaji nih Mungkin artis tuh Lupa Dulunya itu dia gimana ya Ada yang komen lagi Seperti ini Aku juga penasaran Pengen ngeliat Si artisnya ngaji Ada yang komen lagi Cuma ganti casing Mesinnya sama Jujur banget Terus dibilang kayak gini Presiden harus tes ngaji Suara merdu itu yang kita pilih Mak Ini cari calon pemimpin Bukan lomba tilawa Setelah dia Rame Dia bales komenan itu Di netizen Cie yang marah Yang sadar Capesnya nggak bisa ngaji ya Panik nggak Panik lah Masa nggak Dia paling Si Bisa ngaji Setelah rame Bahas-bahas ngaji Komenan Kartika Putri Jadi sorotan Cie yang barah Capes nggak bisa ngaji Wah Mari komen Mari kita diskusi Pak kenapa sekarang agama Dijadikan Tameng di politik kita Ya Itu sebenarnya Menurut saya Pertama kalau di kalangan Masa itu hanya emosi Yang kedua Kalau di kalangan elit Itu hanya menjadikan Agama sebagai alat Untuk meraih dukungan Kalau rakyat Di kalangan masa Rakyat biasa Emosi itu merasa Kalau di panas-panas ini Agama kita Dilecehkan Agama kita Tidak diindahkan oleh negara Karena pemimpin-pemimpin kita Ini tidak Islam Lalu dijadikan Saya lah yang Islam Gitu ya Elit Nah elit itu sendiri Saya nggak percaya Pimpinan Islam Saya pernah menulis gini Di Twitter saya Saya heran Di rakyat kita Mengatakan Memperjuangkan Islam Pokoknya Islam harus Diperjuangkan Harus pemimpin Islam Tokoh yang akan Dicalonkan Sebagai pemimpin Islam Itu Islam aja Nggak ngerti Bahkan sholat aja Nggak benar Masa ini mewakili Islam Berarti apa Ini hanya menumpang Emosi umat aja Oleh sebab itu Menjadi tidak penting Sebenarnya Untuk ke depannya itu Membawa-bawa nama agama Karena Ada yang kemarin Mengatakan ke saya Nggak ada dalam sejarahnya Itu orang yang Berjuang Lalu membawa bendera agama Itu berhasil Di Indonesia ini Nggak pernah Selalu kalah Tetapi Substansi agama Merasa tidak terima Dengan tim Pemenangan Anies Baswedan Yang semakin kurang ajar Membawa-bawa nama agama Dalam politik Seorang Ustaz di Sumatera Barat Meminta agar Kelompok Anies Berhenti mengatastamakan Umat Islam Di dalam persaingan Pilpres Terbanyak gak Indah hak itullah Kemalian saya mirip SMS Assalamualaikum Ustaz Kumusana Jangan lupa Ustaz 2024 kita milih Kita terlapakan Marisan Untuk milih Anies Baswedan Pilih Anies Masuk surga Pilih Ganjar Masuk neraka Video-video Bertebaran Pak Anies Nyatakan maju Menjadi calon presiden Kemudian Di berbagai media sosial Saya lihat Para pendukung Pak Anies Kian Ruta Sering menghina Berbagai tokoh nasional Bahkan hingga Pak Presiden Jokowi Dodo Pak Prabowo Subianto Dan segainya Itu yang memaksa saya Akhirnya Arus speak up Speak up Arus speak up Ya oke Saya buka lagi 2016 2017 Sebagai aktivis Prodemokrasi Pengorbanan kami Itu banyak Saya demi Allah Demi Rasulullah Berbulan-bulan Tidur di pinggir jalan Karena kenapa Karena perintah Pak Prabowo Kenapa Pak Prabowo Sudah memutuskan Waktu itu Siapapun Orang-orang Yang ingin bangsa maju Yang ingin DKI Jakarta maju Dukung Anies Handi Saya gak punya apa-apa Saya dan teman-teman itu Dilah italah Waktu itu Melawan Ahok Bukan karena Sentimen Sara dan lain sebagainya Tapi memandang bahwa Ini adalah perjuangan demokrasi Bagaimana Rakyat Jakarta Dimanusiakan Diwomki Dan lain sebagainya Dan Buat saya Sangat miris sekali Ketika akhirnya Kelogawaan Seorang Prabowo Subianto Dan Banyak tokoh-tokoh ya Termasuk juga Emang besar Abid Rizik Sihab Dan lain-lain Itu akhirnya Kok bisa Sangat Buat saya pribadi itu Kok jadi ke dalam trading Apa? Don't trading Karena Pengorbanan untuk Kemajuan bangsa Itu kok Jadinya Cuma saya akan Akan hilang Karena Ambisi sahabat kekuasaan Maksudnya Anies Ambisinya terlalu besar Untuk menjadi pencapres gitu ya Harusnya dia Jadi apa? Gubernur lagi Bukan masalah itu Itu hak demokrasi dia Maunya pres pun saya gak masalah Cuma jangan lupakan Pengorbanan teman-teman 2016-2017 Yang akhirnya Itu seakan-akan final Kepala themas